Uji coba sandar yang dilakukan kedua kalinya pada selasa 17 Oktober 2023, KMP Tribuana berhasil sandar dengan sempurna. Kapal sandar di Dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni disaksikan BPBD, HSDP, KSOP, dan sejumlah ABK. KMP Tribuana sebelumnya lulus uji coba sandar pertama di Dermaga 3. Pihak perusahaan juga melakukan uji pelayaran dari Pelabuhan Merah ke Bakauheni dan berhasil berlayar dengan kecepatan 13 knot per jam. Pihak BPTD menyatakan kapal Tribuana layak beroperasi di Pelabuhan Bakauheni. Petugas langsung melakukan uji coba bongkar muat 2 unit kendaraan. Kapal buatan 1984 ini sempat vakum selama 6 tahun, kemudian diakuisisi perusahaan payaran terisakti Lautan Emas. Pihak manajemen mengaku perbaikan kapal Tribuana menelan anggaran sekitar 60 miliar rupiah. Hampir seluruh fasilitas dan mesin kapal diperbaiki agar dapat memberikan kenyamanan penumpang. Diketahui kapal Tribuana memiliki perusahaan tersebut. Di panjang 115 meter dan lebar 20 meter. Dengan daya tampung sekitar 150 unit kendaraan dan 510 penumpang pejalan kaki. Kapal ini dilengkapi fasilitas tempat duduk yang nyaman di kelas ekonomi maupun VIP. Tersedia juga minibar, tempat istirahat sopir, dan rumah charger box gratis. Diharapkan kapal Tribuana dapat memberikan payanan prima kepada penumpang. Dari Lampung Selatan Lampung, Joprisa Putra Saburai TV melaporkan.